Pertama, kita akan mengukur bagian-bagian tasnya seperti jari-jari tas, tinggi tas, panjang tempat restrating, dan keliling tas Kita ukur untuk jari-jari tasnya Dimulai dari tengah-tengah tas ini sampai lingkaran paling luar Sekitar 9 cm Untuk jahitannya, 9 cm Jadi, untuk lipatannya, kita tambahkan 1 cm dari jari-jari jahitan ini, jadi 10 cm Sekarang, kita akan mengukur tinggi tasnya Sekitar 7 cm Tapi, untuk membuat polanya, kita tidak menggunakan ukuran 7 cm Melainkan, ditambahkan 2 cm Agar, tiap ujung-ujungnya nanti bisa disisakan untuk lipatan Jadi, 7 cm tambah 2, 9 cm Ini dari 7 cm tertingginya, ditambah 2 cm untuk lipatannya Sekarang, kita ukur panjang tempat restratingnya Yang berlembang ini Sekitar 21 cm Sama dengan tinggi tas, tetap ditambahkan 2 cm Nanti, ujung-ujungnya untuk jahitan 1 cm, 1 cm Berarti, sekitar 23 cm Sekarang, kita ukur keliling tas yang tidak diberi last rating Sekitar 34 cm Sama, kita beri 2 cm Kelebihan, jadi 36 cm 36 cm Ini dari 34 cm Tambah 2 cm Setelah kita dapatkan ukuran bagian-bagian tasnya Kita akan membuat pola di kertas Kita siapkan dulu kertasnya Pertama, kita akan membuat pola lingkaran untuk alas atas dan alas bawahnya Kita gunakan jangka Tapi, kita siapkan dulu Titik-titik pusat sama titik terluarnya Atau jari-jari Pertama, 9 cm Ini titik terluar Ini titik pusatnya 9 cm Kita siapkan jangkanya dulu Titik-titik pusat Titik terluar Selanjutnya, kita buat jari-jari untuk lipatannya Maaf, lingkaran untuk lipatannya Yakni 10 cm Kita ukur lagi Ini sampai 10 cm Ini titik pusatnya Ini titik luarnya 1, 1, 1 selamat menikmati masing-masing lingkarannya sudah jadi, sekarang kita akan mengukur panjang untuk tas yang tidak diberi resleting maaf, yang diberi resleting dulu saja disini tingginya 9 cm panjang tempat resletingnya 23 cm karena ini resletingnya nanti berarti tempatnya di tengah-tengah jadi, untuk tingginya kita tambahkan lagi 2 cm berarti tingginya 11 cm tingginya 11 cm panjangnya 23 cm 23 cm disini segera salit ya terus berarti tingginya dengan selanjutnya setelah itu panjang untuk keliling tas yang tidak diberi resleting tingginya tetap kita menggunakannya 9 cm dan panjangnya 36 cm karena tidak dibagi dua untuk resleting 9 cm 36 cm tambah 30 cm 30 cm 36 cm 36 cm 9 cm 9 cm 9 cm setelah masing-masing pola sudah terbentuk sekarang tinggal kita gunting setelah itu kita jiplak ke kain free nya terlebih kita gunting dulu selamat menikmati selamat menikmati kita gunting semuanya oke setelah masing-masing polas sudah tergunting seperti ini selanjutnya kita jiplak di kain furinya kita siapkan dulu kain furinya lalu kita akan mulai menjiplak untuk memudahkan kita dalam menggambar atau menjiplak bisa disematkan jarum pentul oke lalu kita jiplak selanjutnya kita akan mengguntinya setelah bagian-bagian pola sudah di jiplak dan digunting pada kain furinya selanjutnya kita akan mulai merangkai untuk menjadi bentuk furinya tapi terlebih dahulu untuk yang tingginya tadi 11 cm sama 23 cm untuk yang bagian tingginya ini tingginya 11 cm dan panjangnya 23 cm atau untuk bagian resletingnya ini kita potong jadi dua bagian yang sama panjang dan sama besar seperti ini selanjutnya kita sematkan jarum pentul disini untuk memudahkan menjahit kita lipat ini sekitar 1 cm kita lipat dulu ini jaraknya kita beri 1 cm untuk lipatan kita sematkan jarum pentul disini kita tunjukkan untuk sisi satunya juga selamat menikmati setelah kita sematkan jarum pentul ini lalu kita jahit dulu ini lalu kita jahit tepi-tepi yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati